Halo teman-teman, balik lagi bersama gue UJ di channel Motor Plus Nah kali ini kita bakal membahas apa aja sih penyebab motor itu mendadak jadi oleng Terutama di motor-motor berumur seperti yang ada depan gue ini Yamaha Mioje mungkin keluarnya 2011-2012 lah Jadi itu penyakit motor oleng itu memang kebanyakan menyerang motor-motor lama seperti Mioje ini Nah penyebabnya apa aja, simak video ini sampai selesai teman-teman Nah penyebab pertama dan yang paling umum untuk motor tiba-tiba jadi oleng tuh ya teman-teman Itu pertama ada di pelg Jadi pelg yang udah sering menghajar lubang atau mungkin kalian sering lewat jalan gak rata Itu lama-lama pasti bakal jadi peang atau istilahnya pelgnya tuh jadi speleng Nah speleng itu bisa kalian deteksi tuh dengan cara kalian naikin terus kayak Kalau misalnya umumnya tuh pelg yang speleng tuh yang sering kena tuh yang bagian belakang Kalau kalian menikung gitu ya Bahkan dari kecepatan agak rendah terus kalian menikung agak Ya mungkin agak miring itu pasti bakal berasa banget kalau pelg kalian tuh speleng Jadi kayak kalian tuh mau jatuh ke kiri atau jatuh ke kanan gitu Tapi yang pasti untuk mendeteksi pelg-pelg itu atau enggak Kalian mending ke bengkel press terdekat untuk mengecek itu Apakah pelg kalian tuh bisa di press atau enggak Supaya bisa jadi lurus lagi biarpun tidak 100% Nah kita di video-video sebelumnya tuh kan kita sempat membahas pelg juga tuh Press pelg dan harganya berapa segala macem Kalian bisa tonton di video-video kita sebelumnya itu Nah teman-teman sekarang lanjut penyebab kedua Motor jadi tiba-tiba jadi oleng Nah penyebab kedua itu teman-teman ada di Bos shockbreaker belakang Jadi mungkin banyak yang kurang tahu ya Bos shockbreaker itu apa sih Nah bos shockbreaker itu posisinya tuh ada di bagian sini nih teman-teman Jadi ini dulukan shock dia itu ada bosingnya itu Nah bosingnya itu emang di motor-motor yang mungkin usianya sudah 5 tahun atau lebih Apalagi kalian sering bawa barang banyak ya Seperti motor-motor kurir Nah ini bos bagian sini tuh rawan banget rusak Atau mungkin udah banyak juga yang mungkin kejadiannya itu sampai pecah gitu Jadi itu emang agak sulit terdeteksi teman-teman Kalau bos itu rusak Karena orang mungkin mekanik kebanyakan mendeteksi Jadi kalau motor jadi tiba-tiba oleng itu kalau nggak peletnya yang speleng Atau mungkin shockbreakernya mungkin udah jelek gitu ya Padahal sebenarnya masalah itu ada di bagian sini teman-teman Jadi dia bosnya rusak Sebenarnya harga bos dari shockbreaker ini Kalau motor-motor itu murah Paling cuma sekitar ya 10-20 ribu doang Terus itu juga paling biasanya cuma ya 10 ribu atau 20 ribu Kalau kalian dekat teman mekanik juga mungkin bisa gratis gitu teman-teman Penggantiannya juga tergolong gampang Tapi kalau mekanik biasanya itu harus dengan caranya itu diketok di bagian sini Buat ngeluarin bos lama baru diganti bos baru Jadi misalnya teman-teman ngalamin motor yang oleng gitu Apalagi dari area belakang gitu ya Coba selain cek area pelek Apakah dia speleng atau peang gitu Coba suruh cek di area bosnya ini nih Teman-teman apalagi ya motor-motor kalian yang sering bawa beban banyak Pasti tumpuan ke shockbreaker ini juga makin berat kan Yang bikin usia bos yang di dalam sini itu jadi lebih cepat rusaknya gitu teman-teman Nah teman-teman yang paling sering juga nih selain pelek peang gitu ya Yang sering bikin motor tiba-tiba jadi oleng itu ada di area bearing roda Bearing roda tuh posisinya ada di sini nih Dia biasanya ada dua sisi kanan kiri di belakang juga sama Jadi kalau bearing roda itu udah mulai berkarat gitu ya Karena dia kan posisinya di bawah dan biasanya tuh bearing roda yang bawaan pabrik itu Dia nggak ada penutup karetnya Jadi air tuh gampang masuk dan bikin bearing itu jadi gampang berkarat dan itu gampang rusak Jadi dia apa ya kerusakan itu mirip-mirip kayak pelek juga Jadi kayak motor tuh nggak seimbang terutama pas waktu belok atau segala macem Atau mungkin seperti misalnya kalian lagi riding tiba-tiba Bancalnya tuh bocor jadi kayak nggak ada angin Nah itu kan motor jadi nggak stabil Nah itu feelingnya tuh mirip-mirip kayak gitu kalau bearing roda aja tuh jadi rusak Nah itu bearing roda itu harus diganti satu set gitu ya teman-teman Kalau misalnya kalian ganti tuh harus yang kanan-kiri sekaligus Jadi nggak boleh satu-satu biarpun rusaknya tuh cuma di satu sisi doang Jadi kalau misalnya kalian bongkar nih Oh bearing roda yang rusak cuma yang kanan doang Tapi yang kiri nggak gitu Nah itu tetap harus diganti satu set Karena yang ada nanti yang bearing baru dia malah jadi nggak awet teman-teman Jadi harga bearing tuh juga nggak terlalu mahal lah sekitar cuma Ya sekitar 20 ribuan lah paling bearing roda untuk motor-motor Matic Mioj ini gitu teman-teman Nah terakhir teman-teman yang bikin motor tuh jadi mendadak oleng gitu ada dari area bannya Jadi kalian tuh misalnya orang yang malas ngisi angin ban itu sebenarnya sebisa mungkin kebiasaan itu dihilangkan lah Jadi kayak kalian tuh rutin ngisi ban minimal sebulan sekali Karena kalau kalian sering mengabaikan ngisi angin ban itu terus kalian jarang ngisi angin ban ya Nah itu ban tuh bisa jadi benjol di area tapaknya Kalau ban udah benjol itu nggak bisa dibenerin Beda kalau sama ban bocoran mungkin kalian masih bisa tambah gitu ya Kalau ban benjol itu yaudah ini kondisi ban tuh udah rusak Kalian harus ganti baru dan harganya juga ban tuh ya kalau buat beberapa orang juga nggak murah ya Misalnya dari 200 ribuan segala macem Dan itu bisa bikin motor kalian tuh oleng Karena ya kalau ada tonjulan di ban tuh gimana sih Kayak misalnya dipakai jalan tuh kayak ada yang ngeganjol gitu Terus misalnya waktu nikung juga misalnya kayak karena ada ngeganjol gitu Tiba-tiba kayak deg gitu ya itu agak bahayalah buat kalian Jadi teman-teman bisa mungkin perhatikan kondisi angin ban kalian dan jangan malas isi angin ban Lagi teman-teman itu tadi beberapa penyebab motor jadi oleng ya Terutama di motor-motor yang sudah cukup berumur mungkin di atas 3 tahun atau di atas 5 tahun gitu Kalau bisa kalian atau teman-teman punya pengalaman lain yang bisa bikin motor oleng Bisa tulis di kolom komentar di bawah Jangan lupa untuk like video ini Dan juga jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe di channel Motor Class Oke teman-teman sekian video dari kita Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton